Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama aku Ismaulia di video kali ini aku mau share ke kalian cara membuat granny square dengan motif flop seperti ini ya bun ini granny square nya bisa diaplikasikan untuk dompet, tas, kardigan dan lainnya jadi buat bunda yang penasaran silahkan disimak, tonton step by step nya untuk alat dan bahannya pertama kita siapkan dulu 2 gulung benang disini aku pakai benang polyester ya bun kemudian untuk hakpennya disini aku pakai hakpen merk rose yang nomor 3 lalu yang terakhir korek apigas untuk memotong benang pertama kita buat dulu magic ring seperti ini, lalu kita buat 3 tusuk rantai 1, 2, 3 3 tusuk rantai ini kita hitung sebagai 1 dc ya bun lalu kita tambah dengan 2 tusuk rantai 1, 2, 3 lalu selanjutnya di dalam magic ring ini kita isi dengan 3 dc 1, 2, 3 lalu kita buat 2 tusuk rantai 1, 2, 3 lalu masih di dalam magic ring ini kita tambah lagi dengan 3 dc 1, 2, 3 lalu kita buat lagi 2 tusuk rantai kita tarik layan benang yang ini agar lingkarannya lebih kecil seperti ini lalu kita buat lagi 3 dc masih di dalam magic ring ini masih di lubang yang sama 1, 2, 3 lalu 2 tusuk rantai lalu 2 tusuk rantai 1, 2 lalu tadi kan di awal kita sudah membuat 3 tusuk rantai yang kita sebut sebagai 1 dc lalu tinggal kita buat lagi 2 dc untuk menyamakan yang lainnya disini kita buat lagi 2 dc 1 2 lalu kita tinggal slip stitch kan ke lubang rantai yang ketiga ya bun 1, 2, 3 disini kita slip stitch nah jadi hasilnya seperti ini ya bun totalnya jadi ada 4 sudut 1, 2, 3, 4 putaran pertama sudah selesai lalu kita lanjut ke putaran yang kedua ya bun kita masukkan dulu benangnya ke sini kita buat slip stitch seperti ini ya lalu kita buat 3 tusuk rantai 1, 2, 3 seperti biasa 3 tusuk rantai ini kita hitung sebagai 1 dc ya bun lalu kita tambah lagi dengan 2 tusuk rantai 1, 2 2 tusuk rantai ini untuk membentuk sudut seperti tadi ya bun seperti ini lalu di dalam lubang pertama ini kita isi dengan 3 dc 1 1, 2, 3 lalu kita buat 1 tusuk rantai lalu kita lanjut ke lubang yang selanjutnya ke sini kita isi dengan 3 dc 1 2 3 lalu 2 tusuk rantai lalu 3 dc lagi ya bun masih di lubang yang sama 1 2 3 nah tersisa 2 lubang 1, 2 kedua lubang ini kita isi dengan cara yang sama ya bun seperti lubang yang ini kita isi dengan 3 dc kemudian 2 tusuk rantai kemudian 3 dc lagi lalu kita tambahkan dengan 1 tusuk rantai kita mulai ke lubang selanjutnya 3 dc 1 2 3 lalu 2 tusuk rantai lalu 3 dc lagi 1 2 3 lalu 1 tusuk rantai lanjutkan ke lubang selanjutnya ya bun 3 dc kemudian 2 tusuk rantai kemudian 3 dc lagi dalam 1 lubang nah kita sampai ke lubang yang pertama tadi disini untuk menyamakan lubang yang lain kan disini baru ada 1 dc kemudian 2 tusuk rantai kemudian 3 dc lalu tinggal kita tambahkan 2 dc ya bun di lubang yang ini 1 2 nah lalu tinggal kita slip stitch kan ke lubang rantai yang ketiga 1 2 3 disini kita slip stitch nah hasilnya jadi seperti ini ya bun hasilnya tetap sama ada 4 sudut 1 2 3 4 putaran kedua sudah selesai lalu kita lanjut ke putaran yang ketiga kita masukkan menangnya ke sini lalu kita buat 1 slip stitch seperti ini lalu untuk awalan seperti biasa kita buat 3 tusuk rantai 1 2 3 seperti biasa juga 3 tusuk rantai ini kita hitung sebagai 1 dc ya bun lalu kita tambah dengan 2 tusuk rantai 1 2 lalu kita buat 3 dc 1 2 3 lalu kita buat 1 tusuk rantai lalu di lubang yang tengah ini antara sudut yang 1 dengan sudut yang kedua kita isi dengan 3 dc dalam 1 lubang ya bun 1 2 3 lalu untuk selanjutnya kita ganti warnanya dengan benang yang kedua ya bun untuk benang yang kedua ini kita buat dulu simpul atau slip knot seperti ini lalu tinggal kita masukkan benangnya ke benang yang pertama seperti ini lalu kita buat 1 tusuk rantai nah lalu lanjut kita ke lubang selanjutnya ini lubang sudut ya bun pokoknya di setiap sudut kita isi dengan 3 dc kemudian 2 tusuk rantai kemudian 3 dc lagi kita mulai 1 2 3 lalu 2 tusuk rantai lalu 3 dc lagi 1 1 2 2 3 lalu kita lanjutkan ke lubang selanjutnya kita ambil lagi benang yang warna krem atau benang dengan warna pertama kita masukkan benangnya lalu kita buat 1 tusuk rantai seperti ini nah di lubang yang tengah ini seperti tadi kita isi dengan 3 dc dalam 1 lubang ya bun 1 2 3 lalu kita lanjut ke lubang yang selanjutnya ke lubang yang sudut ini kita gunakan warna yang hijau lagi kita masukkan lagi kita buat 1 tusuk rantai seperti biasa di sudut ini kita isi dengan 3 dc kemudian 2 tusuk rantai kemudian 3 dc lagi ya bun 1 2 3 lalu 2 tusuk rantai lalu 3 dc lagi 1 2 3 lanjut ke lubang selanjutnya kita ganti warna lagi dengan benang yang pertama kita masukkan tarik lalu buat 1 tusuk rantai lalu kita isi dengan 3 dc dalam 1 lubang ya bun di lubang yang ini 1 2 3 lalu lanjut kita buat 1 tusuk rantai lalu di lubang yang sudut ini seperti biasa kita buat 3 dc 1 2 3 lalu 2 tusuk rantai lalu 3 dc lagi lalu 3 dc lagi 2 2 3 lalu untuk di lubang yang selanjutnya disini kita ganti warna dengan benang yang warna hijau kita masukkan tarik lalu buat 1 tusuk rantai lalu di lubang yang ini lalu di lubang yang ini kita isi dengan 3 dc dalam 1 lubang 1 1 2 3 untuk selanjutnya di lubang yang pertama tadi disini tinggal kita tambahkan dengan 2 dc lagi ya bun kita ganti warna lagi dengan warna yang keren kita masukkan tarik buat 1 tusuk rantai lalu tinggal kita buat 2 dc di lubang yang pertama ini 1 2 nah tinggal kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga 1 2 3 disini kita buat slip stitch nah hasilnya jadi seperti ini ya bun putaran ketiga sudah selesai lalu tinggal kita lanjut ke putaran yang keempat kita gunakan benang yang warna hijau kita masukkan tarik lalu kita mulai di lubang yang ini ya bun seperti biasa kita masukkan lalu kita buat slip stitch kita ulangnya lagi buat 3 tusuk rantai 1 2 3 ini sebagai 1 dc lalu kita tambah lagi dengan 2 tusuk rantai 1 2 nah di lubang yang awal ini kita isi dengan 3 dc ya bun 1 2 3 nah untuk di putaran yang keempat ini jadi ada 2 lubang diantara sudut yang 1 dengan sudut yang kedua ya bun 1 2 pokoknya nanti setiap menambah putaran pasti lubang di tengahnya ini bertambah nah untuk lubang yang tengah ini kita hanya perlu mengisi dengan 3 dc dalam 1 lubang ya bun jangan lupa kita bikin dulu 1 tusuk rantai lalu tinggal kita isi 3 dc dalam 1 lubang 1 2 3 lalu 1 tusuk rantai lagi lalu 3 dc dalam 1 lubang lagi di lubang selanjutnya 1 2 3 lalu 1 tusuk rantai nah lalu kita sampai lagi di lubang sudut seperti biasa kita isi dengan 3 dc kemudian 2 tusuk rantai kemudian 3 dc lagi ya bun 1 2 3 lalu 2 tusuk rantai lalu 3 dc lagi 1 2 3 nah jadi seperti ini kalau kita lanjut ke lubang selanjutnya seperti yang aku sudah jelasin tadi di lubang yang tengah ini tinggal kita isi dengan 3 dc di lubang yang ini di lubang yang ini di sini di sini di sini dan di sini hanya diisi dengan 3 dc dalam 1 lubang lalu untuk lubang sudutnya kita isi dengan 3 dc kemudian 2 tusuk rantai kemudian 3 dc lagi ya bun kita lanjut lagi mengisi lubang yang ini dengan 3 dc dalam 1 lubang 1 2 3 dc lalu 1 tusuk rantai lanjut ke lubang selanjutnya 3 dc lalu 1 tusuk rantai jumpa lagi di lubang sudut kita isi dengan 3 dc lalu 2 tusuk rantai lalu 3 dc lagi ya bun lalu 1 tusuk rantai nah lanjutkan sampai ke lubang yang terakhir ya bun diulangi dengan cara yang tadi 3 dc 3 dc lalu 3 dc 2 tusuk rantai 3 dc lagi 6 dc 6 dc selamat menikmati nah setelah sampai ke lubang yang terakhir seperti ini lalu tinggal kita lengkapi lagi lubang yang pertama ini seperti biasa tinggal kita tambahkan lagi dengan 2dc dalam lubang yang pertama ini ya bun disini 1 2 lalu tinggal kita slip stitch kan ke lubang rantai yang ketiga 1, 2, 3 disini kita slip stitch nah putaran yang keempat sudah selesai kalau bunda granny nya mau lebih besar tinggal ditambahkan lagi ya bun dengan cara yang sama seperti putaran yang keempat ini lalu tinggal kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci lalu tinggal kita potong benangnya dan rapihkan helayan-helayan benangnya ya bun nah setelah layan benangnya dipotong dan dirapikan jadi seperti ini ya bun hasilnya granny motif flopnya sudah selesai ya bun thanks for watching jangan lupa di like, comment, and subscribe see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati tosak